Usai bagikan momen dilamar Ladislao Camara, Natalie Holzer kini pamer fitting baju pengantin. Mantan istri dari komedian Sule, Natalie Holzer kembali memetik sorotan warganet. Usai bagikan momen dilamar oleh sang kekasih bule asal Spanyol, Ladislao Camara, nama Natalie Holzer kembali bikin geger publik. Sebelumnya diketahui bahwa wanita berusia 30 tahun itu pernah dekat dengan seorang tiktokers bernama Yogi Ilham. Setelah tak terlihat dengan Yogi Ilham, Natalie pun kembali menjalin hubungan dengan Ladislao Camara. Tak berselang lama, Natalie Holzer pun akhirnya dilamar oleh sang kekasih di Guneng Gede, Jawa Barat. Sontak banyak publik yang merasa kaget lantaran hubungan asmara Natalie dan Ladislao ini baru seumur jagung. Melalui unggahan pada akun Instagramnya at Natalie Holzer pada tanggal 4 November tahun 2023, Natalie membagikan potret dirinya dilamar dengan sang kekasih, Ladislao. Tak berhenti sampai di situ, ibu satu anak ini kemudian membagikan foto yang terlihat sedang melakukan sesi fitting baju di salah satu butik kenamaan. Dalam foto yang dibagikan, ia memperlihatkan momen sedang menjajal baju yang tak sedikit mengundang spekulasi dari para pengikutnya. Postingan tersebut diunggah oleh sang kekasih yang kemudian dibagikan ulang oleh ibu Bunda Azam di story Instagramnya, Senin tanggal 6 November tahun 2023. Tak ayal, banyak publik yang menganggap bahwa sebentar lagi Natalie akan menggelar pernikahan dengan sang kekasih. Meski sudah resmi dilamar, baik Natalie maupun Ladislao belum membagikan info terkait tanggal pasti soal pernikahan keduanya. Sementara itu, dibalik hubungan mesra kedua sejoli tersebut, rupanya ada peran Iris Bella di belakang layar, rupanya, kedekatan mereka bermula dari kediaman Iris Bella. Diakui Natalie, sang kekasih tersebut meminta dikenalkan olehnya lewat ibel. Dikenalin sama Iris Bella, dia minta kenalan, lanjut Natalie. Natalie menuturkan, Iris Bella sempat menjodoh-jodohkannya dengan Ladislao. Tapi kamu, Ladislao kan yang minta nomor telepon aku waktu itu, kata Natalie. Kebetulan saya laki-laki jadi saya maju duluan, sahut Ladislao. Setelah pertemuan semakin intens, Natalie menyadari Ladislao adalah sosok yang bisa mengimbangi dirinya. Terlebih kepribadian keduanya memiliki banyak kesamaan, hingga saling merasa cocok. Pas ketemu gesreknya sama, sefrekuensi juga, tujuannya sama. Doain aja bentar lagi, terang Natalie. Terima kasih telah menonton!